Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sedang menyaksikan channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, salam 3R Perkenalkan nama saya Vivi Erneti Jabatan sebagai Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Bapak dan Ibu, saat ini kita sedang berada di channel Santap Ilmu Bersama Indosemen Pabrik Cirebon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semuanya, salam sejahtera bagi kita semua Salam 3R Kita semua berada di channel Santap Ilmu Kerjasama dengan Indosemen Tunggal Prakasa Cirebon Bapak dan Ibu yang saya hormati Kali ini kita berkenalan dengan kebijakan pemerintah Tentang penanganan sampah di Kabupaten Cirebon khususnya Sebelumnya kita harus tahu bahwa kondisi Kabupaten Cirebon Yang terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat Dan juga dalam posisi strategis di wilayah pantai utara Laut Jawa Sebelah timur langsung berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Indramayu Selanjutnya di sebelah utara Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka Sehingga hamparan luas wilayah Kabupaten Cirebon secara keseluruhan adalah sekitar 1.070,29 km persegi yang memiliki wilayah administratif 40 kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan serta jumlah penduduk berdasarkan catatan dari BPS Kabupaten Cirebon di akhir 2022 sebanyak 2.315.420 jiwa Jumlah penduduk ini merupakan penghasil sampah Ini kondisi persampahan di Kabupaten Cirebon secara keseluruhan rata-rata satu orang menghasilkan setengah kilogram sampah per hari sehingga timbulan sampah di Kabupaten Cirebon sehari bisa mencapai 1.250 ton Sampah per hari dihasilkan Namun baru 250 ton per hari atau sekitar 200 persen maaf, sekitar 20 persen yang dapat terangkut ke TPA yang bertempat di Gunung Santri Lalu kemana yang 1.000 ton per hari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Ternyata kondisinya banyak yang ditangani, ditumpuk di tempat penampungan sementara bahkan yang lebih parah adalah dibuang ke saluran yang menyebabkan bau kemudian polusi bagi tanah bisa menjadi media penyebaran penyakit dalam musim hujan malah mengakibatkan banjir Sumber permasalahan sampah Pertama tentunya dari penduduk Kita semua tahu bahwa sampah dihasilkan oleh penduduk Setiap kita, setiap hari menghasilkan penduduk Dengan bertambahnya penduduk maka setiap hari bertambah juga volume sampah yang dihasilkan Baik dari sisi volumenya baik dari jenis sampahnya maupun karakteristik sampah Kemudian berubahnya pola konsumsi masyarakat Pada masa-masa belakangan ini pola konsumsi masyarakat lebih banyak memakai kemasan makanan yang memakai kemasan plastik baik makanan maupun non makanan Kemudian memakai kemasan styrofoam Kemudian contohnya ini kalau membeli produk makanan bagi ibu rumah tangga seperti membeli produk peralatan rumah tangga seperti sabun, minyak goreng semua memakai kemasan plastik Kemudian pola belanja warga lebih suka ketika disediakan tas belanja berupa kantong kresek daripada membawa sendiri tempat belanjaannya Kemudian pola konsumsi produk makanan Daripada memasak sendiri makanan di rumah belakangan ini warga lebih sering lebih suka menyantap makanan produk yang dibeli baik secara online maupun secara apa namanya langsung yang dikemas dalam kemasan kotak Kemudian paradigma atau perilaku masyarakat terhadap sampah itu sendiri bahwa selama ini yang berkembang adalah sampah itu harus dibuang sampah itu harus dibuang yang terbaik saat ini adalah sampah dikumpulkan dalam satu tempat semua sampah dikumpulkan sehingga membutuhkan tempat pengumpulan kemudian membutuhkan armada untuk mengangkutnya baru dibuang ke tempat pembuangan kemudian permasalahan berikutnya adalah tingkat pelayanan sampah yang terbatas hal ini disebabkan dari terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemangku ya kebijakan misalnya salah satunya adalah terbatasnya jumlah orangnya terbatasnya armada yang semuanya berawal dari terbatasnya terbatasnya anggaran untuk bisa menangani sampah di suatu wilayah selanjutnya paradigma yang masih berlaku tadi ya mari kita tinjau kembali doktrin yang pernah diajarkan oleh orang tua kita baik di sekolah bahwa sampah harus dibuang walaupun membuangnya di tempat sampah tetapi sampah masih harus dibuang dan pada kenyataannya masyarakat kita banyak yang membuang sampah malah tidak pada tempatnya nah ini paradigma selanjutnya kemudian permasalahan selanjutnya adalah terbatasnya lokasi pembuangan akhir kemudian permasalahan selanjutnya adalah pemrosesan akhir sampah di TPA belum sesuai ketentuan selain terbatasnya anggaran proses atau penanganan sampah di tempat pembuangan sampah masih belum sesuai dengan ketentuan penanganan sampah yang sehat dan yang seharusnya kita lakukan selanjutnya adalah permasalahan pengelolaan sampah tadi sudah kita bahas bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah sampai saat ini hampir semua orang menganggap sampah harus dikelola oleh pemerintah sampah harus menjadi tanggung jawab pemerintah kemudian ditambah dengan kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah karena keterbatasan tadi keterbatasan anggaran sehingga jumlah bank sampahnya jumlah TPS 3R jumlah TPS maupun TPA dan sarana angkutnya masih belum sebanding dengan jumlah sampah yang harus kita angkut selanjutnya secara umum proses pemprosesan sampah di TPA masih belum sesuai dengan ketentuan dan terakhir kelembagaan pengelolaan sampah yang belum memadai minimnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya untuk pengelolaan sampah masih belum memadai masih belum memenuhi kebutuhan sebagaimana yang dibutuhkan oleh kelompok atau lembaga pengelolaan sampah termasuk kemandirian ataupun kesadaran bahwa sampah harus dikelola secara mandiri undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 65 ayat 1 menyatakan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia setiap orang harus tahu bahwa lingkungan yang baik lingkungan yang sehat bebas dari sampah bebas dari polutan adalah hak asasi manusia setiap orang berarti berlaku bagi semua baik tua maupun muda baik orang biasa maupun pejabat tidak ada kecualinya selanjutnya di ayat 4 undang-undang ini mengamanatkan setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap orang harus memberikan perannya untuk menghasilkan lingkungan yang sehat setiap orang berhak melakukan pengelolaan lingkungan hidup supaya layak untuk menjadi memberikan dukungan bagi kehidupan manusia yang sehat dan baik dan pada pasal 67 undang-undang ini mengamanatkan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ini berarti setiap orang juga wajib berperan untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup memelihara supaya lingkungan tidak tercemar memelihara supaya lingkungan tidak rusak ini adalah amanat undang-undang yang sudah dicanangkan di tahun 2009 kita bisa hitung sudah berapa tahun undang-undang ini diundangkan dan sudah sampai sejauh mana implementasinya di lingkungan kita sudah sejauh mana warga negara Republik Indonesia ini memahami undang-undang ini khususnya di pasal 67 ayat 1 dan 2 ulangi khususnya di pasal 65 ayat 1 dan 2 serta di pasal 67 dimana undang-undang ini mencanangkan setiap orang berhak dan setiap orang berkewajiban terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di samping peraturan tadi terdapat juga undang-undang peraturan perundangan lain yang juga mengamanatkan bahwa seluruh warga negara Republik Indonesia harus mengelola sampahnya disini ada undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang dijabarkan dengan peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga selanjutnya terdapat perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ketiga peraturan di atas ditindak lanjuti oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan menerbitkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen serta peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah dan khusus untuk kabupaten Cirebon sendiri pemerintah kabupaten Cirebon sudah menerbitkan perda nomor 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah menurut undang-undang nomor 18 tahun 2008 paradigma pengelolaan sampah diatur dengan paradigma baru yang disebut dengan 3R kita semua tahu 3R ini merupakan singkatan dari reduce disana berarti bahwa kita harus membatasi kemudian reuse menggunakan kembali dan terakhir recycle alias daur ulang kita olah supaya sampah ini tidak dibuang kenapa harus dirubah paradigmanya selama ini paradigma lama yang selama ini kita anut bahwa pengelolaan sampah ada di ranah hilir untuk menghasilkan uang namun yang terjadi sampah menjadi masalah ini harus dirubah supaya sampah berubah menjadi uang maka pengelolaan sampah ada di ranah hulu pengertiannya ranah hulu adalah sampah harus dikelola oleh produsen sampah itu sendiri jika produsen sampahnya rumah tangga maka rumah tanggalah yang harus mengelola sampahnya beda dengan pengelolaan sampah di ranah hilir ini berarti bahwa pengelolaan sampah ada di tempat pembuangan sampah oleh orang-orang yang ditentukan atau ditunjuk untuk mengelola sampah sementara pengelolaan sampah di ranah hulu setiap orang yang menghasilkan sampah harus mengelola sampahnya mau dibuangkah atau mau dijadikan uang kenapa harus demikian pengelolaan sampah konvensional memakan biaya tinggi kita harus menyediakan tempat penampungannya kita harus menyediakan peralatannya armada untuk mendukungnya dan juga harus menyediakan petugasnya sementara trend masa depan pengelolaan sampah di ranah hulu di ranah produsen sampah artinya dari setiap orang yang menghasilkan sampah harus mengelolanya ini akan menghemat biaya akan terjadi efisiensi biaya kita tidak perlu menugaskan orang lain untuk mengelola sampah kita kita tidak membutuhkan armada yang banyak karena sampah kita sudah diolah terlebih dahulu dan yang berhasil dibuang yang akan dibuang sampah sudah tereduksi sudah dikurangi tidak perlu membutuhkan armada banyak tidak perlu membutuhkan lahan yang luas tidak lagi membutuhkan biaya otomatis sehingga prinsip pengelolaan sampah dengan reduksi atau pencegahan reuse atau penggunaan kembali dan daur ulang atau recycling kemudian pemanfaatan dan pemersesan akhir sampah akan membuat efisiensi anggaran akan mempermudah penanganan sampah di masa-masa yang akan datang selanjutnya pemerintah menurut undang-undang nomor 18 tahun 2008 ini memiliki kewenangan kewenangan ini dibagi antara kewenangan pemerintah pusat maupun kewenangan pemerintah daerah pemerintah pusat diberi tugas untuk menetapkan kebijakan dan strategi nasional diberi tugas berikutnya adalah untuk menetapkan norma dan standar norma standar prosedur dan kriteria pengelolaan sampah pemerintah pusat harus memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar daerah kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah kemudian pemerintah pusat harus menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah di bawahnya dalam mengelola sampah kemudian pemerintah daerah ulangi pemerintah pusat harus menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah terkait pengelolaan sampah berikutnya kewenangan pemerintah provinsi kewenangan yang pertama adalah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan nasional artinya pemerintah daerah provinsi diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan serta strategi selama tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi pusat selanjutnya memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam satu provinsi kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah selanjutnya menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten kota dalam pengelolaan sampah dan terakhir memfasilitasi penyelesaian pengelolaan sampah memfasilitasi penyelesaian persetisihan dalam pengelolaan sampah antar kabupaten dan kota dalam provinsi untuk daerah kabupaten maupun kota kebijakannya kewenangannya adalah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi yang kedua menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten dan kota sesuai dengan norma standar prosedur kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang lebih atas berikutnya melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain di wilayah kerjanya berikutnya menetapkan lokasi TPS TPS terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah berikutnya melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup terakhir menyusun dan menyelenggarakan standar pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten target pengurangan sampah untuk wilayah kabupaten Cirebon adalah Cirebon bebas sampah di tahun 2025 dengan target pengurangan sampah mencapai 30% hanya 30% sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir bagaimana teknik pengurangan sampah tersebut dilakukan pertama dengan pembatasan pembatasan atau reducing kita mereduksi penggunaan produk yang akan menimbulkan sampah selanjutnya pemanfaatan kembali kita memanfaatkan kembali barang-barang yang bisa dipakai ulang berikutnya kita daur ulang ketika tidak bisa dimanfaatkan kembali tidak bisa kita batasi penggunaannya maka kita pikirkan jalan keluar melalui daur ulang kita ubah kita olah untuk bisa dimanfaatkan lagi penanganan sampah secara yang menangani sampah sebanyak 70% kita tangani dengan metode pemilahan kita mulai pemilahan dari rumah kita mulai pemilahan dari diri sendiri dimanapun kita berada kita mulai pemilahan sampah dari sumber sampah itu sendiri jika sampah dihasilkan hasil dari proses industri maka sampah pun juga harus dipilah di perusahaan sebelum dilepas ke alam terbuka kemudian penanganan berikutnya adalah pengumpulan sampah yang tidak berhasil kita gunakan kembali tidak bisa kita daur ulang tidak bisa kita kurangi tetap harus dibuang dalam bentuk residu sampah kemudian harus dikumpulkan untuk diangkut menuju tempat penampungan akhir mungkin sampah kita tempatkan di tempat pengolahan dan diproses ini bisa kita pakai metode penanganan sampah model bank sampah atau penanganan sampah oleh kelompok-kelompok pengolah sampah akhir berdasarkan perbub nomor 44 tahun 2020 tentang kebijakan dan strategi daerah penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sampah sejenis sampah rumah tangga bahwa disana disebutkan sampah harus dikurangi sampai dengan 30% dan ini menjadi target Kabupaten Cirebon untuk mencapai penghargaan setingkat Adipura dari pemerintah pusat Bapak dan Ibu para audiens pengurangan sampah bisa kita lakukan dengan membatasi penggunaan kantong plastik kita bisa membatasi penggunaan barang atau kemasan yang dapat mencemari alam mari kita gunakan barang dan kemasan yang dapat diolah atau terurai melalui proses alami di alam bebas sehingga tidak mencemari alam kemudian kita bisa menggunakan metode daur ulang recycle sehingga sampah menjadi berguna melalui proses pengolahan selanjutnya sampah kita gunakan kembali baik untuk fungsi yang sama maupun berbeda tanpa melalui proses pengolahan jadi bisa disimpulkan penanganan sampah kita mulai dari proses pemilahan dalam kegiatan ini kami menghimbau mulailah pemilahan dari diri sendiri selanjutnya kita barang-barang yang sudah kita pilah tadi maaf sampah yang sudah kita pilah tadi mari kita kumpulkan untuk diangkut dan kemudian diolah dalam pemprosesan akhir kemudian mari kita berkenalan dengan pengelompokan sampah untuk memudahkan kita memilah sampah ada lima kelompok sampah yang bisa kita pilah pertama sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah dari bahan berbahaya dan beracun atau biasa kita singkat dengan sampah yang mengandung B3 serta limbah B3 kemudian sampah yang mudah terurai kelompok selanjutnya adalah sampah yang mudah terurai alias sampah organik bisa terurai melalui proses alam berikutnya sampah yang dapat digunakan kembali nah ini pengelompokan yang ketiga pengelompokan yang keempat adalah sampah yang dapat didaur ulang dan yang terakhir adalah sampah yang tidak termasuk kepada empat kriteria sebelumnya ini disebut sampah lainnya alias residu sampah selanjutnya pengangkutan sampah penanganan sampah berikutnya adalah pengangkutan sampah pemerintah kabupaten Sirebon dalam hal pengangkutan sampah sudah melakukan langkah-langkah pertama menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah agar tidak mencemari lingkungan yang kedua melakukan pengangkutan sampah dari titik-titik tempat penampungan sampah sementara atau TPS baik baik yang berupa TPS 3R maupun TPS yang tidak ditangani secara 3R untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah terpadu selanjutnya pemerintah juga menyediakan stasiun peralihan antara di samping penanganan sampah dalam tiga peran tadi pemerintah kabupaten Cirebon pun sudah melakukan langkah-langkah yang menjadi tugas pemerintah daerah untuk menangani sampah di wilayah kabupaten Cirebon pertama menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi serta pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga yang kedua melalui sarasehan dengan pengelola bank sampah yang selanjutnya membentuk jejaring antara pengelola bank sampah yang sudah ada yang sudah mandiri menjalankan pengelolaan sampah secara terpilah selanjutnya fasilitasi tempat sampah lima pilah tempat sampah terpilah untuk masyarakat sekolah dan perkantoran di samping itu terus melancarkan sosialisasi dan pendampingan pengelolaan sampah di sekolah berupa pemilahan pengelolaan pengelolaan dan pengembangan bank sampah di tingkat sekolah berikutnya adalah membentuk kader peduli kelola sampah di sekolah langkah yang kedua adalah mendorong pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah bentuknya ini sudah diterapkan di TPS 3R Ciawi Gajah dengan penyediaan mesin pemilah otomatis yang memiliki kapasitas pilah sampai dengan 6 meter kubik per jam kemudian 70% sampah plastik dan 30% sampah organik campuran pemilahan di Ciawi Gajah selanjutnya hasil pemilahannya adalah plastik yang dipilah sebagai bahan baku industri daur ulang dan kedua bubur sampah organik dijadikan kompos atau konversi ke usaha margot pengolahan sampah organik oleh margot ketiga memfasilitasi dan mengembangkan serta melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pengolahan sampah bentuknya berupa fasilitasi pembangunan rumah pilah bang sampah yang kedua fasilitasi pemanfaatan fasilitasi pelatihan pemanfaatan sampah layak kreasi dan memberikan fasilitasi pelatihan pengolahan sampah organik menjadi pupuk ini sudah dilaksanakan oleh beberapa bang sampah yang sudah menjalankan unit kegiatan secara mandiri keempat pengembangan peran serta masyarakat dunia usaha dan dunia pendidikan dalam pengelolaan sampah bantuan sarana pemilahan sampah dan sarana pengelolaan sampah di sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon dari CSR perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon berikutnya memberikan pendampingan pelaksanaan pemilahan dan pengelolaan sampah oleh komunitas masyarakat peduli lingkungan langkah berikutnya adalah upaya untuk optimal mengoptimalkan pengelolaan sampah pemerintah daerah mendorong pengurangan pembatasan sampah dari sumbernya dimulai dari acara-acara ataupun event-event resmi seperti kegiatan pemerintahan DPRD sampai ke tingkat desa untuk tidak menggunakan kemasan kardus ataupun botol dalam kemasan botol maaf ataupun air minum yang berada dalam kemasan botol plastik dan lain-lain selanjutnya mendorong penanganan sampah melalui bank sampah di tiap RT dan RW berikutnya mendorong penanganan sampah melalui pembangunan TPS 3R tiap desa dan terakhir menggerakkan organisasi maupun lembaga kemasyarakatan yang ada di setiap wilayah desa dan kelurahan untuk berpartisipasi berpartisipasi dan berperan dalam pengelolaan sampah sekaligus membangun cikal bakal bank sampah di wilayah di lingkungan kerjanya masing-masing berikutnya mendorong pengelola kawasan untuk menyediakan praserana pengelolaan sampah berikutnya mendorong pengembangan teknologi pengelolaan sampah teknologi pengelolaan sampah dalam lokasi TPA sehingga umur TPA bisa menjadi lebih panjang selanjutnya menyusun regulasi untuk tarif retribusi sampah berdasarkan pada jumlah sampah yang dihasilkan oleh penghasil sampah berikutnya menanamkan sejak dini melalui dunia pendidikan bahwa kunci pengelolaan sampah harus dimulai dari pemilahan berikutnya mendorong penambahan anggaran pengelolaan sampah agar penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal untuk best practice penanganan sampah secara mandiri di tingkat desa sudah dilaksanakan oleh desa Ciawigajah kecamatan Beber dimana pengelolaan sampah secara mandiri mereka sudah membangun sudah memiliki bank sampah yang mampu meraup keuntungan ratusan juta rupiah dan ini dikelola oleh badan usaha milik desa dijalankan dengan dukungan pemerintahan desa dengan alokasi anggaran dari dana alokasi dana desa pemerintah desa Ciawigajah kecamatan Beber demikian gambaran penanganan serta kebijakan penanganan sampah untuk wilayah kabupaten Cirebon kami berdoa kami memohon dukungan dan doa dari bapak dan ibu semua agar penanganan sampah oleh pemerintah daerah kabupaten Cirebon bisa mencapai target zero sampah tahun 2025 pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada semua pihak untuk segera mulai saat ini tangani sampah anda lakukan pemilahan dari rumah sebelum dibuat ke tempat sampah kemudian lakukan pengolahan sampah yang sudah dipilah dan lakukan saat ini juga tidak menunggu gerakan atau pencanangan oleh pemerintah tidak menunggu sampah menjadi lebih menjadi masalah yang lebih besar lagi bagi kita semua demikian dari kami atas nama pemerintah daerah kabupaten Cirebon bidang PKPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kami tunggu implementasinya bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk memilah sampah saat ini dari rumah masing-masing dari pribadi masing-masing demikian saya akhiri Bilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di sadap ilmu Belajar di sadap ilmu Banyak video video yang sangat berterkasah menemani ilmu Ayo belajar di santap ilmu Terima kasih